Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat EGARA YG Kutikal semuanya hari ini saya berkesempatan membuat sebuah tutorial yaitu pembuatan cutting sticker ya sticker untuk penempelan di sebuah gelobak Alhamdulillah hari ini saya melakukan orderan untuk membuat sebuah cutting sticker dan nanti juga berkesempatan bisa berbagian dengan sahabat EGARA semuanya nanti bisa bareng-bareng sharing ya untuk pembuatan desain sampai dengan pemasangan dengan sticker tersebut semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya saksikan terus di channel EGARA YG Kutikal Oke guys sekarang kita akan sebelum melakukan apa ya desain dari cutting sticker tersebut kita langkah pertama yaitu pengukuran di media yang nanti kita pasang dari cutting sticker tersebut ini kita sudah sudah lebih blog yang nanti kita pasang nanti kita ukur dulu medianya untuk menjadi bahan ukuran di cutting sticker tersebut ya Oke sekarang media yang kita siapkan pertama udah pasti karena kita mau melakukan pengukuran yaitu meteran nanti kita ukur karena media ini nanti kaca ya kaca nanti kita pasang kita ukur segini panjang kau panjang lebarnya lah seperti itu ya sekarang kita lakukan ukuran pertama kita lebarnya dulu ini nanti menjadi ukuran di desain untuk karim sticker terus kita ukur tingginya sebenarnya kalau tinggi itu tidak begitu apa ya penting ya yang penting kita lebarnya aja tapi karena barangkali nanti desainnya itu tulisannya banyak jadi kita membutuhkan tinggi ini untuk ukuran 3 kaca ini sama jadi nanti kita imbakan saja nanti kita bikin desain dari gerobak martabak ini seperti apa proses desain dari apa ini untuk cutting sticker dari gerobak ini nanti bisa langsung kita desain di meja desainnya Oke Oke setelah tadi kita melakukan pengukuran di media ada untuk pembuatan cutting sticker yaitu di gerobak ya tadi ya sudah mengukur langkah selanjutnya yaitu kita membuka membuat desain desain dari cutting sticker ini untuk suhu-suhu atau master-master dari Corel ya karena kita menggunakan Corel ya sudah Pak para awam sudah paham sekali tentang program ini desain ya tapi barangkali teman-teman yang mungkin masih awam di Corel ya bisa simak di video saya kali ini untuk pembuatan apa ini cutting sticker untuk ditempel di gerobak sampai nanti proses penempelan di gerobak nanti saya taruh di konten kali ini ya oke langkah pertama yang perlu sahabat semua lakukan yaitu sahabat yang harus mempunyai PC dan mempunyai program Corel seperti yang saya bilang tadi Corel ya yang saya gunakan yaitu Corel X6 nanti sahabat yang belum punya ya intinya enggak enggak perlu X6 ya Corel X4 pun atau X3 pun yang masalah semuanya teman-teman sebisanya oke langkah pertama yaitu kita buka untuk di program Corel nya ya ini kita buka program Corel nya Corel draw X6 ini aja kita buka kita tunggu prosesnya Nah setelah sampai di tampilan seperti ini kita pakai ini New ya kita masuk ke menu tampilan yang kerja ya untuk lembar kerjanya kita klik aja yang ini kalau enggak ya file new-nya bisa enggak masalah Oke sampai tampilan kerja ini eh kita awal pertama langkahnya itu mengganti satuan-satuan kerjanya kita menggunakan cm karena tadi kita menggunakannya met cm ya jelas lah seperti itu guys ya Oke langkah selanjutnya itu mengukur setelah tadi saya melakukan pengukuran digrobok kita menemukan ukurannya pertama untuk ukuran ini tadi ada kaca ada tiga ya ini 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 untuk pertama kita lebatnya itu temunya 47 tapi kalau yang lea yang tengah 46 dan yang paling kanan 47 juga nanti kita konsep ini tulisannya martabak ya guys ya martabak untuk tingginya itu 50 50 cm dan di samping sini di sisi nanti sebelah sini sama sini 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 nanti kita bikin menu-menu nanti kita pakenya kertas ivori di laminating atau laminasi lagas ya biar enggak terkena air itu nggak masalah seperti itu Oke guys maaf maaf karena studio saya ini berada di pinggir jalan backing Sonya itu banyak mobil-mobil ya banyak suara mobil eh langsung ke tempat kerja ini ya kita ya langkah pertama yaitu kita bikin dulu satu layar ukurannya itu 47 kali 50 kita ganti ya lebarnya 47 47 tingginya setengah meter atau 50 cm Oke setelah kita bikin ini seperti ini nih ini nanti area kerjanya kita samakan kita bikin kotak pakainya renteng tool ya ya saya bahasa Inggrisnya kurang passeh guys yang penting ininya kotak ya kita bikin kotak dulu kotak kerja seperti itu kita ukur sama seperti tadi ukuran 47 kali 50 cm nah ini barangkali sahabat eh secara manual bingung seperti ini ya nggak mungkin pas ya nggak mungkin bisa dilihat nih tuh nggak pas sama arel kerjanya kita kita klik aja ini pp ini untuk membelah menengahkan media kerja kita nah seperti ini udah udah pas nih guys udah tengah nah udah pas oke guys sama pertama yang kita lakukan ini karena di kaca pertama ya ini kaca pertama kita membuat mar mar sebutnya ini saya dikasih sama orangnya ini corotanya guys pertama mar yang kedua tak yang ketika lah kaca terakhir bak martabak ini nanti dikasih telur terus di tengahnya ada dan apa apa ini ibu dan bahku ya terus manis nah seperti ini nanti seperti inilah desainnya penanti kita bikin langsung ke tampilan pertama untuk kaca pertama pakainya mar ya guys mar kita fontnya itu nggak usah sudah culit makanya area black aja area black biar mengkatingnya itu juga nggak terlalu sulit ya ya meskipun mesin itu gampang lah tapi kalau misalkan manual itu ribet biar jelas aja biar kamu dibaca seperti itu nggak terlalu banyak klik biar ini setelah sewa tadi nulis kita pisarin aja ini kosongnya nah pojok ya ini ya Hai terus kita tengahkan kalau nggak tengahkan kalau ini tengahkan manual seperti itu tugasnya bisa ditinggalkan pakainya keyboard pakainya biar center antara tulisan ini dengan kotak ini Bagaimana caranya pertama aktifin dulu mar ini ya tulisan mar ini kita aktifin dulu terus klik save ini guys di keyboard ya kita klik save ini save terus klik ke kotak ke kotak yang di samping tulisan mar ini klik jadikan gabung kesannya gabung tinggal kita klik aja di keyboard lagi kita klik c-c-c nah otomatis ini sudah merubah tengah sudah tengah antara-antara sini sudah center udah temengah ya guys ya itu sedikit ilmu guys ya barangkali temen-temen yang inilah ingin cara singkat biar nggak manual seperti itu ini kita udah bikin mar ya mar langkah berikutnya kita bikin eh tak ya kita bikin tak jadi kita bikin ya tinggal ini aja copy aja ini ya eh kita klik transform nah ini kita lihat posulnya nah transform ya kita tambah aja ini middle right ya ini kita tambah apply belanya kopinya cuman satu aja jangan banyak-banyak nah ini udah tampilan udah ngopi guys udah ngopi secara otomatis ya Nah karena ini tadi apa ukurannya beda kita ganti dulu untuk ukuran ini kita ukuran tadi 46 46 46 nah ini ganti 46 enter Oke otomatis kan lebih ini ya Nah ini kita gabungin aja wis nih gabungin aja oke guys ini ke tengahin lagi sama kotak yang ini kita dia aktifin yang mar ini save terus klik kotak cek eh ini kita ganti kita ganti kita ganti marta nya peta nah seperti ini ini kita tengahin ya tapi kayaknya perlu diperbesar nanti oke nantilah intinya ini seperti itu dulu ilmu ilmu untuk menengahkan ya eh langkah selanjutnya yaitu kita copy lagi kita butuh setelah marta pak kita bikin paknya itu kita sepi lagi di transform ini nanti kita klik ini ya kotak kecil ini terus di copy nya cuma satu di play nanti tapi otomatis yang sisi ini ini akan nambah kesini tadi kita sempat ada sedikit trouble yang di komputer tapi yang akan kita saya udah tadi udah diberakan layar saya bikin langsung untuk apa ini desain dari Hai untuk karting stiker di robot ini sudah saya desain ya tadi kita sampai sini ya sampai sini tadi kita tinggal copy aja tadi sama caranya seperti tadi yang yang awal dari masa matai itu cara seperti itu dan ini udah saya bikin desain ini sesuai dengan permintaan dari customer tadi minta apa ini ada telur dan manis kita udah bikin telur dan manis nah ini ada bahu nah ini bahu lah apa itu maksudnya menurut beliau sih nama beliau itu maksudnya baku sebutan dari cucunya Oke ini udah seperti ini udah sampai seperti ini nanti baru kita masukkan ke mesin cutting proses pembuatan dari karting stiker setelah di desain seperti ini Oke guys demikian sedikit tutorial ya untuk pembuatan karting stiker di grobek-grobek ataupun apapun apalah ya di rumah atau kenapa padangkali ada toko yang sahabat butuhkan bisa hubungi ke saya Oke nanti saya desain kan Hai padangkali eh sahabat semuanya males males untuk apa ini datang ke toko atau gimana langsung aja atau enggak nanti bisa komentar di kolom komentar pada kali ada sahabat semuanya yang punya bisnis nasi goreng ataupun martabak ataupun bisnis-bisnis yang lainnya membutuhkan dari apa ini kadang stiker ataupun stiker one way atau stiker vinyl stiker one way itu eh sedikit gambaran ya guys ya pada kali di pasang stiker one way nanti sahabat semuanya padahal ada customer sahabat yang di luar itu enggak bisa lihat di dalam tapi kalau kitanya itu lihat luar bisa kalau stiker vinyl itu otomatis baik di luar ataupun di dalam nggak bisa lihat ya nanti kita langsung ke mesin produksi dari karting stiker Oke lanjut ke proses produksi dari karting stiker Oke guys ini adalah proses produksi dari karting stiker ya Hai ini dalam proses karting bisa disaksikan untuk sahabat semuanya seskatinya seperti ini nanti proses selanjutnya setelah karting stiker tersebut sudah di cutting ya dengan mesin nanti kita ambil yang tidak kita perlukan di dalam stiker lebar stiker ini dan setelah itu setelah kita ambil hal yang tidak dibutuhkan nanti kita kasih apa ini lapisan plastik ya seperti itu Oke guys ini hasil dari karting stiker yang sudah kita cutting tadi dan kita sudah finishing ya kita buang yang tidak diperlukan malam ini hujannya ini melanjutkan setelah kita cutting kita pasang hasil karting stiker tersebut di lubang yang sudah kita sediakan kita lagi berjalan ke masa karena poli hujan sudah mulai turun ini hasil semarin yang silah kita api ya kita bisa dan kita api kita tambah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini adalah hasil pemasangan dari cutting sticker yang telah kita buat semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya jangan lupa subscribe like serta share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh